Jadi akhir-akhir ini tuh lagi rame lagi itu drama mengenai Genshin yang dikatain game forno ya sama Para orang-orang di internet lah istilahnya jadi seakan-akan sebuah drama ngedramain fandom Genshin dengan Para user di internet ya tipikal drama lah Hari ini tuh aja gue udah nemu banyak banget ya kan dari kemarin gitu meme Dan ya postingan meme kebanyakan ngebahas hal ini bukan meme doang sih ya pokoknya Ada macam-macam postingan sih yang gue liat hari ini tuh pokoknya Apanya tujuannya itu hampir sama aja ya mereka ngejekin Genshin Impact dikatain game forno Terus gimana asal mulanya bawa-bawa yang komentar di channel Windah waktu itu Yang si Michael atau apa itu waktu itu ada yang nyalahin semua berawal dari MiHoYo Dan ya beginilah konsekuensi game yang fandomnya besar ya kan Jadi ada aja gitu yang ngenggol buat drama dan ya fandom Genshin itu gak sehat-sehat juga sih Kadang ada juga yang aneh-aneh gitu Dan yang kemarin itu yang awal mulanya semakin besar itu karena ini ada orang yang curhat di Twitter Dia ngebilang kalau gara-gara dikatain game forno dia sampai PC-nya disita sama ayahnya Dia dipukulin dianggap main game forno karena ada temen yang ngadu ke ayahnya ya kan Jadi ayahnya itu marahin dia dan juga dia bilang dia nge-share di TikTok Konten Genshin tutorial malah dikatain game forno lagi Yah kalau memang ceritanya benar kita turut prihatin ya sama dia Dan itu kesalahannya juga dua hal sih Kesalahan dia gitu Yang pertama dia salah milih temen ya kan Mana ada temen ngaduin ke ayah kita gitu sampai gitu itu gak temen nama itu Musuh dalam selimut itu gak usah ditemen lah Kalau memang punya temen yang kayak gitu ya kan Terus yang kedua ya kesalahannya Dia nge-post tutorial dan showcase kayak gitu di TikTok ya Kita tahu Tok Tok itu komunitasnya seperti apa Walaupun kemarin gue pernah bercandain gue nginstall TikTok itu udah gue uninstall Dan gue gak pernah ngebukanya terlalu serius sih Kita tahu lah tipikal TikTok di Indonesia tuh memang ada konten yang bagus Tapi kalau yang bicara Genshin ya kita cerita Kalau kita bicara Genshin di TikTok ya Gue udah bisa tebak itu orang-orang model apa yang main disitu Jadi ya kalau nge-posting gituan Genshin di TikTok dikatain game forno Terus sakit hati kitanya ya itu salah sendiri ngapain nge-posting di TikTok Ya bahkan di Youtube aja sering kadang gue main Genshin live stream Dikatain kayak gitu juga sama bocah-bocah yang random komennya ya Kayak gitulah tipikal orang Indonesia ya kan Jadi komunitas Genshin itu sendiri fandomnya kadang agak kacau juga sih Jadi ya buat kalian yang merasa kalian itu player dewasa, player baik-baik Dan bukan bagian dari hal-hal yang toxic tersebut Kalau dikatain ada yang ngatain game forno game apa ya Chill aja, santai gitu Gak usah dipedulikan, abaikan biar mereka berkeluar Nanti capek sendiri udah selesai, terlupakan drama perkara hal itu Jadi kalau kita makin besar-besarin kayak gitu ya Itu yang jadi makin besar nanti Apalagi gue liat itu player Genshin menyolok balik ya kan Dikatain kayak gitu mereka Ada juga sebagiannya bawa HP kentang, ekonomi Gue liat di dramanya ya makin digoreng Terus makin banyak jadinya Jadi ya, jadi circle drama yang berkepanjangan nanti kalau kita terus-terusin kayak gitu Jadi kalau ada orang yang ngoceh ya, abaikan aja lah Bodoh amat ya kan, mau game forno kata mereka, mau apa Kalau bisa kita bahkan sama-sama ikut ketawa aja ya kan Ya intinya ya, kita harus lebih banyak bersantai Apalagi kalau kita memang suka gamenya ya Dibawah santuy aja ya Yang kayak gitu tuh gak perlu dipikirkan lah Lagi ngapain juga buang-buang waktu ya kan Untuk memikirkan drama seperti itu ya Kalau gue ngebahas kayak gini ya wajar Karena jadi konten gue juga ya kan Sebagai konten kreator Orang, apa namanya Kalau orang-orang kayak gue ya Kadang gue ngebuat konten-konten ampas Ngebahas Genshin, ngejelek-jelekin juga sesekali Padahal gue juga main Genshin ya Kayak gitulah kehidupan konten kreator ya kan Memang ada busuk-busuknya juga ya Gue memang bukan orang baik bisa dibilang Kalau dalam hal itu Tapi singkatnya kalau buat kita orang yang sehari-hari ya Bawa santai aja lah Kalau ada yang ngomong yang gak-nggak ya Baikan aja Gak peduli Bodo amat Ya intinya kayak gitulah Gue malah sok-sok Ngasih Tunjuk petua Padahal Orang kayak gue aja masih Gak jelas Tapi ya intinya kayak gitulah Pokoknya jangan terlalu kebawa emosi Di bawah santai aja Dan Ya Sekian dulu Nanti kepanjangan lama-lama Sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye